Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin Kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Pamali Ulang melayat, tak wudu, diikuti sosok kuntilanak penunggu kuburan Pamali Jawa merupakan teguran orang tua kepada anak, cucu atau orang lain Yang diungkapkan secara tidak langsung Teguran tersebut disampaikan agar anak, cucu atau orang lain Itu tidak melakukan sesuatu tindakan Yang menjadi pantangan bagi orang Jawa Sebut saja namanya Bagas Dia hidup dan tinggal sebatang karah di desanya Karena kedua orang tuanya meninggal dunia Saat dirinya masih berusia 10 tahun Saat itu kedua orang tuanya sedang pergi ke salah satu tempat Menggunakan sepeda motornya Namun naas, sepeda motor yang dikendarainya Remnya belum Dan mengakibatkan kedua orang tuanya panik Tidak terkontrol Mengendarai sepeda motornya Sehingga membuat kedua orang tuanya kecelakaan Menabrak sebuah pohon besar di arah depannya Ibunya terpelanting Jauh dari tempat kecelakaannya Kepalanya terbentur aspal Dan nyawanya tidak tertolong Bapaknya juga dadanya mengenai depan motornya Membuat jantungnya terhenti seketika Dan meninggal dunia Saat itu Bagas sangat terpukul Karena dia anak sematawayang kedua orang tuanya Bagas tidak memiliki kakak ataupun adik Setelah kepergian kedua orang tuanya Bagas dirawat dan dibesarkan oleh neneknya sendirian di rumah Namun saat usia Bagas menginjak 17 tahun Neneknya meninggal dunia Karena sakit yang dideritanya Membuat Bagas hidup sendirian di rumah itu Bagas juga tidak melanjutkan sekolahnya Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolahnya Dia mulai mencari pekerjaan serabutan Untuk menyambung hidupnya sendiri Bagas bekerja membantu orang di kepun Dia membantu mengupaskan kulit kelapa Yang akan dijual buah kelapanya Namun uangnya yang didapat Dan membantu di kepun tetangganya Seharinya 10 ribu rupiah Uangnya itu hanya bisa untuk makan sehari-hari Bahkan Bagas juga tidak pernah jalan Seperti teman-temannya yang lain Dia juga tidak pernah bergaul dengan teman-teman desanya Karena Bagas merasa tidak pantas Jika harus berkumpul dengan mereka Di sela-selah kesendiriannya Bagas memikirkan kehidupannya sendiri ke depan Memang sangat berat apa yang dialami oleh Bagas Akhirnya Bagas mencari pekerjaan sampingan lainnya Untuk menambah uang jajanya Dan uang untuk simpanannya Bagas bekerja sebagai tukang parkir Di sebuah depan sualayan Yang cukup ramai didatangi orang-orang Dan hasil menjadi tukang parkir sehari-hari Lumayan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak Dari hasil kerja di kepun tetangganya Uang itu juga dia gunakan Untuk membayar tagian listrik rumahnya Terkadang juga Bagas mendapat bantuan Dari tetangga sekitarnya Berbaik hati kepadanya Karena merasa iba kepada Bagas Sehingga cerita Bagas tidak sanggup Untuk melanjutkan hidupnya Karena terlalu banyak beban Yang dia lalui sendirian Hingga membuatnya mengakhiri hidupnya Dengan bunuh diri Saat itu Bagas ditemukan di kamarnya sendiri Oleh tetangganya Yang sebelumnya mencumpu bangkai Yang menyeruak di hidungnya Memang saat itu sudah beberapa hari Bagas tidak terlihat keluar rumah Tetangga samping rumahnya Khawatir dengan keadaan Bagas Akhirnya dia masuk ke dalam rumah Bagas Dan ternyata Bagas ditemukan Gantung diri Dan sudah tidak bernyawa Dengan matanya yang melotot Seakan mau keluar Lidahnya menjulur ke depan Tetangga yang menemukan Bagas Pertama kalinya Sontak terkejut melihat Bagas Lalu berteriak Kedepan meminta pertolongan Kepada warga sekitar Tolong, tolong Kemudian beberapa warga Mulai berdatangan ke rumahnya Bagas Ada apa pak? Tanya salah satu seorang warga Bagas gantung diri Para warga yang penasaran Akhirnya masuk ke dalam rumahnya Bagas Dan menurunkan jasadnya Bagas Yang sudah terbucur kaku Dan bau pusuk Para warga saling membantu Untuk menyiapkan prosesi pemakaman Bagas dan proses pemandian Bagas Beberapa warga ada yang Mengambil keranda Yang ada di kuburan Dan ada juga yang sibuk Menata kursi Untuk pelayat Sedangkan ibu-ibu Menyiapkan ember Air gayung Untuk memandikan jenazah Bagas Dan juga menyiapkan Kain kafan Serta bahan-bahan lainnya Kemudian Bagas mulai dimandikan Dan segera untuk disolatkan Beberapa pelayat Sudah mulai berdatangan Datang ke rumahnya Tak terkecuali Pak Cipto dan anaknya Yang masih berusia 7 tahun Bernama Sasa Sasa memang sudah Dibiasakan oleh bapaknya Untuk ikut mengantar Pemakaman orang meninggal Karena bapak ingin Mengajarkan bahwa Suatu saat Kita semua pasti akan Menemui dengan Yang namanya kematian Sasa Ayo ikut bapak Tasya Ucap pak Cipto Iya pak Ayo Sasa digantikan Pakaian oleh ibunya Dengan gamis Dan hijabnya Sasa Nanti kalau sehabis pulang Dari makam Jangan lupa Mandi ya Supaya tidak terkena sawang Ucap bapak Sasa yang masih kecil Hanya mengangguk saja Apa yang dikatakan Oleh bapaknya itu Memang Kata orang tua Jaman dulu Kalau sehabis dari Makam atau kuburan Itu sebaiknya Langsung mandi Dan berwudu Supaya tidak ada sawan Sawan disini Yang dimaksud adalah Supaya tidak ada Sosok hantu Yang ada di kuburan Itu mengikuti tubuhnya Sampai ke rumahnya nanti Maka dari itu Kalau setelah dari kuburan Diharuskan Untuk mandi Dan berwudu Sasa sangat bersemangat Untuk ikut bapaknya Ke kuburan Pak Cipto Punur Dan Sasa Datang melayat Ke rumahnya Bagas Jenazahnya Bagas Segera dibawa Ke masjid terdekat Untuk disolatkan Setelah disolatkan Jenazahnya Bagas Segera dibawa Ke tempat Peristirahatannya Yang terakhir kalinya Banyak para petaziah Yang mengiringi Jenazahnya Bagas Ke pemakaman Namun punur Istrinya Pak Cipto Tidak ikut ke makam Dia hanya datang Ke rumahnya Bagas Prosesi pemakamannya Jenazah Bagas Berjalan dengan Lancar dan hikmat Semua petaziah pun Kembali pulang Ke rumahnya masing-masing Tak terkecuali Pak Cipto Dan Sasa Yang berjalan berdua Dengan yang lain Menuju ke rumahnya Sesamanya di rumah Pak Cipto Bergegas untuk mandi Karena takut Ada sawan Yang menempel Di tubuhnya Sedangkan Sasa Pasti dia lupa Kalau sebelumnya Sudah diingatkan Oleh bapaknya Sehabis dari kuburan Untuk segera mandi Sasa malah pergi Main ke rumah temannya Yang ada Di samping rumahnya Lily Ayo main Lily Ucap Sasa Ayo kita main Masak-masakan ya Lily Lily dan Sasa Akhirnya bermain Masak-masakan Di depan rumahnya Lily Setelah selesai mandi Pak Cipto Menanyakan kepada Istrinya Keberadaan Sasa Bu Sasa dimana Dia sudah mandi belum Gak tahu pak Kayaknya pergi main Dari tadi Ibu gak lihat Anak itu Pak Cipto Takut Terjadi apa-apa Dengan Sasa Dia pun mencari Sasa 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 Kamu dimana Teriak pak Cipto Di depan rumah Sasa disini pak Masih main sama Lily Sini sak Sasa pun menghampiri Ke arah bapaknya Dengan wajah cemberutnya Karena sedang asik Bermain dengan Lily Tetapi dipanggil Kamu udah mandi belum Sasa hanya menggeleng Kepadanya saja Menjawab pertanyaan Dari pak Cipto Sana mandi Cepat duk Dengan bermalas-malasan Sasa akhirnya Masuk ke dalam Kamar mandi Namun Sasa Bandel Dan ngeyel Kepada bapaknya Dia tidak melaksanakan Apa yang sudah Diperintahkan oleh Pak Cipto Dia hanya Mencuci kakinya saja Dan berpura-pura Mengguyur tubuhnya Di kamar mandi Supaya bapaknya Itu percaya Dengan Sasa Kalau dia Benar-benar mandi Beberapa saat Kemudian Sasa keluar Dari kamar Mandi Dan menuju Ke kamar Untuk ganti bajunya Setelah ganti baju Sasa pergi lagi Ke rumahnya Lily Untuk main Sasa itu Walaupun anak perempuan Dia merupakan Anak yang sangat bandel Dan susah Kalau dibilangin Dia selalu ngeyel Dan membantah Kepada kedua orang tuanya Saat sore hari Sasa akan mandi Namun Seperti biasanya Sudah menjadi rutinitas Sasa sebelum mandi Sasa merasa Ingin buang air besar Terlebih dahulu Dia pergi ke kamar mandi Sekitar pukul 5 sore Sasa sudah melepas Seluruh pakaiannya Lalu pergi ke WC Untuk buang air besar Tiba-tiba Sasa melihat Ada sekumpal Rambut hitam Dengan jumlah banyak Berada di klosetnya Dari arah belakang Sasa Ada yang memanggil-manggil Namanya Sasa 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 yang penasaran Akhirnya menengok Ke arah belakang Sontak Sasa terkejut Dan berteriak Karena melihat Ada sosok kuntilanak Dengan pakaian lusuh Dengan rambut panjang Yang acak-acakan Ketika Sasa berteriak Sasa yang tadinya Ingin pembuang air besar Seketika Rasa ingin Buang air besarnya Hilang Dia lari terbirit-birit Keluar dari kamar mandi Dan Sasa Tidak memakai pakaian Sama sekali Sosok kuntilanak itu Terbang Mengejar Sasa Yang semakin ketakutan Dia terus memandang Ke arah belakang Dengan terus berlari-lari Dan tidak sengaja Sasa menaprak ibunya Yang tengah lewat Di depannya Sasa Sasa terjatuh Dan ketakutan Dia menangis Histeris Di depan ibu Nur Sasa Kamu kenapa nak? Ha Ha Hantu bu Jawabnya tergagap Di mana? Di kamar mandi bu Ada kuntilanak Kamu ini Mana ada hantu? Ayo cepat mandi Sasa akhirnya Pergi ke kamar mandi Dengan diantar oleh ibunya Karena dia takut Jika harus Ke kamar mandi sendirian Namun Saat Sasa Sedang mandi Sosok kuntilanak itu Sedang Memandanginya Dari atas Kamar mandinya Sasa Sasa mempercepat Mandinya Dan segera keluar Dari kamar mandi Kok cepat banget Mandinya Sasa Akan tetapi Sasa tidak menjawab Apa yang ditanyakan Oleh ibunya Sasa langsung Lari ke kamarnya Dengan menggunakan Handuk Yang masih menempel Pada tubuhnya Saat sampai di kamar Sasa mencari Baju gantinya Di dalam lemari Sasa Suara itu Mulai terdengar lagi Membuat Bulu kuduknya Sasa Berdiri Mendengar Panggilannya Dengan berhati-hati Sasa mencoba Menengok Ke arah Suara itu Ternyata Sosok kuntilanak itu Berdiri Di pojok Kamarnya Sedang berdiri Menghadapnya Dengan wajah Yang tertutup Rambut Panjangnya Hanya mulutnya Saja Yang terlihat Mulutnya pun Penuh dengan Darah Yang berwarna Kehitaman Sasa Berteriak Berlari keluar Dari kamarnya Dan memeluk Pak Cipto Dengan erat Yang sedari tadi Sedang duduk Di ruang tamu Kamu kenapa Sak Ah Ah Ada kuntilanak Pak Kan bapak Sudah bilang Tadi siang Makanya Kalau dari makam Segera mandi Pasti kamu Tidak mandi ya Sasa Menganggukkan Kepalanya Dan terus Menangis Sesegukan Pak Cipto Mengajak Sasa Untuk sholat Mahrib Dan mengaji Supaya Sosok itu Tidak mengganggu Sasa lagi Sasa Mengambil Air wudhu Terlebih dahulu Ibu Nur Dan Sasa Menjadi makmum Sedangkan Pak Cipto Yang mengimami Setelah Sholat Dan mengaji Perasaan Sasa Menjadi Lebih tenang Dan Sosok Kuntilanak Itu Sudah Tidak Menampakkan Dirinya Lagi Di rumah Sasa Sasa Melihat Kuku-kuku Yang ada Di jari Tangannya Mulai Memanjang Dia Mengambil Alat Pemotong Kuku Ternyata Setelah Dicari Pemotong Kuku Itu Tidak Ada Di dalam Kamarnya Sasa Sasa Menanyakan Kepada Kedua Orang Tuanya Yang Sedang Menonton Siaran Televisi Yang Sedang Menyiarkan Berita Terkini Pak Bu Lihat Pemotong Kuku Enggak Buat Apa Sasa Itu Ada Di Meja Rias Kamar Ibu Dan Bapak Kuku Sasa Mulai Memanjang Bu Mau Aku Potong Sah Jangan Pok Bapaknya Belum Selesai Bicara Sasa Langsung Pergi Ke Kamarnya Untuk Mengambil Pemotong Kuku Yang Ada Di Meja Rias Lalu Sasa Kembali Kedepan Ikut Duduk Dengan Kedua Orang Tuanya Yang Sedang Menonton Televisi Sah Jangan Potong Kuku Malam Malam Pak Mali Potongnya Besok Saja Ya Ucap Ibunya Namun Sasa Anak Yang Bandel Dan Tidak Pernah Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Tuanya Dia Pun Memotong Kukunya Yang Mulai Memanjang Dan Apa Yang Terjadi Saat Sasa Memotong Kuku Kukunya Sasa Membuang Kuku Kukunya Sembarangan Kedepan Rumahnya Tiba Tiba Ada Sosok Kakek Tua Datang Ke Rumahnya Saat Sasa Sedang Membuang Kukunya Ke Halaman Rumahnya Entah Dari Mana Kakek Itu Datang Juk Minul Kakek Haus Tanya Sasa Dengan Polos Sasa Akhirnya Mengambilkan Segelas Air Putih Ke Dapur Untuk Kakek Itu Sah Itu Air Putih Untuk Siapa Tanya Pak Cipto Kakek Kakek Pak Kakek Kakek Sasa Memberikan Segelas Air Putih Itu Tiba Tiba Sosok Kakek Tua Itu Berubah Menjadi Sosok Pocong Berwajah Hitam Yang Menyeramkan Di hadapan Sasa Sasa Berteriak Mendengar Teriakan Sasa Membuat Bapak Dan Ibunya Terkejut Dan Langsung Lari Kedepan Menghampiri Sasa 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 Sudah Amruk Pingsan Di Lantai Setelah Melihat Sosok Pocong Berwajah Hitam Yang Menghilang Entah Kemana Sasa Langsung Dibawa Masuk Oleh Pak Cipto Dan Punur Masuk Kedalam Punur Mengolesi Hidung Sasa Dengan Menggunakan Minyak Kayu Putih Sedangkan Pak Cipto Mengambilkan Air Minum Untuk Sasa 15 Menit Kemudian Akhirnya Sasa Tersadar Dia Seperti Linglung Dan Bingung Ini Minum Dulu Nak Sasa Menangguk Segelas Air Putih Dengan Perlahan Lahan Kamu Kenapa Tadi Sa Tadi Kakek Kakek Yang Sasa Beriminum Tiba-tiba Berubah Jadi Sosok Pocong Berwajah Hitam Bu Serem Tuh Kan Apa Ibu Bilang Kamu Itu Jangan Potong Kuku Malem Apalagi Ini Malam Jumat Kliwon Sudah Kamu Istirahat Saja Pinta Pak Cipto Namun Sasa Tidak Berani Untuk Tidur Sendirian Dia Ingin Tidur Barang Dengan Kedua Orang Tuanya Saja Sasa Tidur Sama Ibu Bapak Sasa Takut Akhirnya Sasa Diperbolehkan Untuk Tidur Bersama Dengan Bapak Dan Ibunya Bunur Banyak Kalau Siul Seperti burung Di desa Sasa Itu terdapat Sebuah Makam Yang dekat Dengan Rumahnya Di depan Kuburan Itu pun Sasa Masih Tetap Bersiul Siul Seperti Meledek Seisi Sosok Sosok Yang Ada Di Kuburan Udah Lasa Kamu Jangan Siul Terus Berisik Nanti Hantunya Pada Bangun Gimana Ucap Lily Lily Mengelus Tubuhnya Yang Mulai Merinding Dia Merasa Seperti Ada Yang Mengawasinya Dari Arah Belakangnya Sak Aku Takut Ayo Pulang Tiba Tiba Terdengar Suara Yang Dikenalinya Oleh Sasa Dari Belakang Sasa Sasa Dan Lily Seketika Saling Pandang Dengan Perlahan-lahan Keduanya Mulai Menengok Ke Arah Belakang Sosok Kuntilanak Terbang Melayang Tepat Di Belakang Keduanya Mbak Kuk Kunti Teriak Keduanya Sasa Dan Lily Bergegas Lari Dari Tempat Itu Namun Kakinya Sasa Terasa Kaku Untuk Dikerakkan Dia Tidak Bisa Lari Sedangkan Lily Dia Sudah Lari Terlebih Dahulu Meninggalkan Sasa Yang Masih Berada Di Tempat Tubuh Sasa Gemetar Keringat 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 Dingin Mulai Membasai Tubuhnya Sasa Pun Jatuh Pingsan Di Depan Makam Itu Bapak Dan Ibunya Mencari Sasa Kesana Kemari Namun Tidak Menemukan Sasa Hingga Akhirnya Pak Cipto Dan Bunur Berpapasan Dengan Lily Yang Berlari Kencang Lily Sasa Dimana Nafasnya Lily Masih Terasa Ngos Ngosan Dan Masih Belum Teratur Setelah Nafasnya Sudah Mulai Teratur Lily Baru Menjawab Pertanyaan Dari Orang Tuanya Sasa 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 Di Sana Di Depan Kuburan Aku Tinggal Karena Takut Ada Tadi Ada Kunti Jawabnya Astagfirullahalazim Ucap Bunur Bunur Dan Pak Cipto Langsung Bergegas Menuju Ketempat Makam Dan Benar Saja Sasa Sudah Tergeletak Di Depan Makam Ibu Dan Bapaknya Menghampiri Sasa Sasa Teriak Keduanya Sasa Langsung Digendong Oleh Pak Cipto Dan Dibawanya Ke Rumah Beberapa Menit Kemudian Akhirnya Sasa Tersadarkan Diri Dari Kejadian Itu Membuat Sasa Jatuh Sakit Sasa Demam Tinggi Dan Tubuhnya Menggigil Ibunya Pun Mengompres Dih Sasa Dengan Menggunakan Air Hangat Panasnya Mulai Turun Setelah Dahinya Dikompres Oleh Ibunya Sasa Kemarin Kamu Kenapa Bisa Sampai Pingsan Di Depan Kuburan Tanya Tanya Ibunya Sasa Melihat Ada Kuntilanak Bu Terbang Melayang Pasti Kamu Bersul Siul Ya Tanya Pak Cipto Sasa Menganggukan Kepalanya Dengan Senyum Senyum Tanpa Merasa Bersalah Entah Mengapa Sejak Pulang Dari Mengantarkan Jenazahnya Bagas Waktu Itu Sasa Jadi Pegah Terhadap Makhluk Makhluk Yang Tak Kasat Mata Dia Bisa Melihat Sosok Sosok Dengan Berbagai Jenis Dan Bentuknya Yang Berbeda Pernah Saat Itu Sasa Sedang Permain Dengan Lili Mereka Permain Di Kebun Pisang Milik Tangganya Sasa Melihat Ada Sosok Sundil Bolong Duduk Di Pohon Mangga Dekat Pohon Pisang Di Siang Hari Sundil Bolong Menatap Kearah Sasa Terus Menerus Membuat Dirinya Takut Lih Ayo Kita Pindah Saja Mainnya Jangan Disini Kenapa Sasa Kemudian Menarik Paksa Tangan Lili Untuk Pergi Dari Kebun Milik Tetangganya Itu Sehingga Cerita Suatu Malam Tepatnya Mahrip Mahrip Sasa Dan Teman Teman Lainnya Bermain Petak Umpet Sejak Sore Teman Temannya Ini Bernama Lili Dinda Hanif Dan Najib Mereka Berlima Bermain Petak Umpet Sejak Sore Sekitar Pukul 4 Sore Sampai Mahrip Belum Juga Pada Pulang Sasa Dan Ketiga Teman Temannya Itu Saling Mencari Tempat Untuk Bersembunyi Karena Sekarang Yang Jaga Giliran Najib Sasa Memilih Sebuah Rumah Kosong Untuk Bersembunyi Dan Ketiga Temannya Itu Entah Kemana Mereka Bersembunyi Sasa Bersembunyi Di Belakang Rumah Kosong Yang Sasa Berus Sadar Ternyata Rumah Kosong Itu Miliknya Bagas Yang Terpengkalai Tempatnya Sangat Gelap Tanpa Penerangan Sama Sekali Itu Yang Membuat Najib Tidak Bisa Menemukan Dimana Sasa Bersembunyi Sedangkan Ketiga Temannya Itu Sudah Ditemukan Oleh Najib Sasa Congkok Di Digit Nyamuk Dia Menepuk Bagian Yang Terasa Digit Oleh Nyamuk Bahkan Di Tanah Yang Ditapakinya Terdapat Banyak Semut Aduh Gatel Sekali Sasa Digit Nyamuk Dan Semut Secara Bersamaan Tiba Tiba Sasa Merasa Merinding Dan Melihat Ke Arah Sekeliling Tempat Itu Dia Merasa Seperti Ada Yang Mengawasinya Akan Tetapi Ternyata Tidak Ada Siapa Siapa Di Sekeliling nya Hembusan Angin Melewati Tubuhnya Membuat Bulu Kuduknya Semakin Berdiri Duh Najib Mana Si Kok Nggak Datang Datang Ucapnya Dalam Hati Tiba-tiba Terdengar Sesuatu Jendela Rumah Kosong Itu Yang Tadinya Terbuka Tiba-tiba Saja Menutup Dengan Sendirinya Sontak Membuat Sasa Terkejut Padahal Sediri Tadi Tidak Ada Angin Kencang Melewati Rumah Itu Tapi Jendelanya Menutup Sendiri Tiba-tiba Terdengar Suara Kakek Tua Yang Berat Sedang Terbatuk-batuk Di Dalam Rumah Kosong Itu Kebetulan Semua Pintu Dan Jendela Itu Baik Yang Di Depan Maupun Yang Di Belakang Selalu Terbuka Karena Sasa Yang Penasaran Dia Mencoba Masuk Kedalam Rumah Itu Dan Mencari Dimana Letak Suara Itu Suara Batuk Itu Semakin Terasa Jelas Di Telinga Sasa Pintu 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 Depan Rumah Tiba-tiba Tertutup Dengan Sendirinya Sasa Mencumpu Anyer Darah Dan Kemenyat Bahkan Kembang-kembangan Di Dalam Rumah Itu Dengan Perlahan-lahan Sasa Berjalan Kedalam Sasa Ada Yang Memanggil Nama Sasa Di Belakang Saat Sasa Menoleh Ke Belakang Ternyata Sosok Untilanak Yang Biasa Dilihatnya Meskipun Sasa Peka Terhadap Hal-hal Yang Tak Kasat Mata Sejauh Sasa Melangkah Kedalam Rumah Kosong Itu Dia Belum Melihat Penampakan Apapun Disana Sasa Berteriak Lari Ke Belakang Pintu Rumah Kosong Itu Sampainya Di Ambang Pintu Belakang Rumahnya Tiba-tiba Suara Benda Jatuh Tepat Di Adepan Sasa Namun Benda Itu Tidak Jatuh Ke Bawah Benda Itu Masih Tergantung Di Atas Sasa Melihat Ke Arah Atas Ada Sosok Bagas Yang Tergantung Dengan Tali Tambang Wajahnya Sangat Menyeramkan Dengan Matanya Yang Melotot Seperti Akan Keluar Lidahnya Menjulur Kedepan Karena Lehernya Terikat Tali Tambang Dengan Kuatnya Membuat Lidahnya Menjulur Kedepan Tubuhnya Berbau Busuk Dan Penuh Darah Tangannya Mencoba Mendekati Sasa Namun Sasa Dengan Perlahan-lahan Membawa Tubuhnya Kebelakang Sasa Begitu Sangat Takut Dan Tubuhnya Penuh Dengan Keringat Yang Membasahinya Sasa Hanya Bisa Terduduk Lesu Dengan Menenggelamkan Kepalanya Pada Kedua Kakinya Yang Ditekuk Dengan Kedua Tangannya Tak Hanya Itu Sosok Kuntilanak Itu Duduk Tepat Berada Di Sampingnya Sasa 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 Mendongakkan Kepalanya Saat Mendengar Suara Teman-temannya Yang Datang Namun Sasa Bukan Seperti Sasa Dia Kesurupan Matanya Melotot Dan Wajahnya Seperti Ingin Memangsak Teman-temannya Lili pun Memanggil Kedua Orang Tuanya Sasa Untuk Memberitahukan Keadaan Sasa Pak Bu Assalamualaikum Teriak Lili Di depan Teras Rumahnya Sasa Ada Apa Lili Bu Sasa Kesurupan Ibu Nur Dan Pak Cipto Dengan Buru-buru Pergi Ketempat Rumah Kosong Itu Sasa Sedang Mengamuk Dia Mencekik Leher Dinda Dengan Kedua Tangannya Kedua Orang Tuanya Datang Di Waku Yang Tepat Mereka Melerai Sasa Yang Sedang Mencekik Leher Dinda Sasa Astagfirullah Pak Cipto Pergi Kerumahnya Pak Ustad Tetangganya Untuk Meminta Pertolongan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ada Ada Apa Pak Cipto Pak Tolong Anak Saya Pak Cipto Dan Pak Ustad Langsung Pergi Ketempat Rumah Kosong Itu Pak Ustad Langsung Memegangi Kepalanya Sasa Dengan Membacakan Doa Doa Untuk Mengusir Setan Itu Sasa Mengerang Dan Memberontak Saat Sedang Dibacakan Doa Doa Oleh Pak Ustad Panas Sasa Berteriak Tubuh Sasa Sudah Dipegangi Oleh Punur Dan Pak Cipto Yang Sediri Tadi Memberontak Seluruh Tetangga Seluruh Tetangga Sekitarnya Ikut Berdatangan Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Dengan Sasa Pausa Terlalu Menyimperatkan Air Kepada Wajahnya Sasa Tiba-tiba Sasa Pingsan Di Tempat Sosok Yang Menyerupai Diri Sasa Itu Akhirnya Keluar Dari Tubuhnya Pak Ustad Kenapa Dengan Anak Saya Tanya Pak Cipto Sasa Disuruh Bih Oleh Sosok Kuntilanak Dia Menyukai Tubuhnya Sasa Sasa Kemudian Akhirnya Sasa Tersadarkan Dirinya Memang Kata Orang Zaman Dahulu Jangan Keluar Pada Waktu Mahrib Mahrib Karena Pamali Apalagi Anak Anak Pasti Ada Sosok Sosok Yang Berusaha Mengikuti Dan Mengincarnya Singkat Cerita Sasa Jadi Anak Yang Pendiam Dan Jarang Bicara Di rumahnya Membuat Kedua Orang Tuanya Cemas Dan Khawatir Dia Lebih Sering Melamun Sendiri Di Dalam Kamarnya Dan Tergadang Tergadang Teriak 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 Sendiri Ternyata Sosok Kuntilanak Itu Yang Menyukai Tubuhnya Sasa Masih Terus Mengikuti Dirinya Di Dalam Rumahnya Pernah Saat Mahrib Sasa Bermain Kembali Keluar Tanpa Sepengetahuan Kedua Orang Tuanya Dia Bermain Petak Umpet Lagi Dengan Teman Temannya Di Kepun Tetangganya Kali Ini Mereka Bermain Bertiga Saja Ada Sasa Lili Dan Dinda Mereka Ini Anak Anak Perempuan Yang Bandel Setiap Mahrib Mahrib Bukannya Mengaji Malah Suka Bermain Di Luar Rumah Padahal Sudah Dibilangin Oleh Orang Tuanya Kalau Keluar Mahrib Mahrib Itu Pamali Sasa Bersembunyi Di Balik Kandang Kambing Milik Tetangganya Saat Itu Yang Jaga Lili Dinda Bersembunyi Di Sampingnya Sasa Kebun Itu Terkenal Angker Namun Mereka Tidak Ada Takut Takutnya Permain Di Kebun Itu Lili Mencoba Mencari Keduanya Yang Sudah Kesana Kemari Namun Belum Juga Menemukan Keberadaan Dinda Dan Sasa Dinda Sasa Teriak Lili Sasa Terdengar Suara Perah Dari Belakang Sasa Dia Merasa Merinding Mendengar Suara Itu Anehnya Entah Mengapa Lili Tidak Melihat Keberadaan Sasa Padahal Dia Melihat Dinda Berada Tempat Di Samping Sasa Lili Dan Dinda Mencari Sasa Kesana Kemari Keseluruhan Isi Kebun Namun Tidak Menemukan Sasa Padahal Dinda Yang Ngumpet Di Sampingnya Juga Tidak Melihat Sasa Sasa Seperti Dibawa Ke Alam Lain Dia Berada Di Sebuah Hutan Dan Melihat Keberadaan Makhluk Dengan Tubuh Berbeda Beda Dan Menyeramkan Sedangkan Lili Dan Dinda Sudah Menyerah Mencari Keberadaan Sasa Saat Perjalanan Pulang Lili Dan Dinda Berpafasan Dengan Kedua Orang Tuanya Sasa Lili Dinda Sasa Dimana Lagi Lagi Sasa Yang Hilang Entah Kemana Memang Dia Anaknya Benar Benar Nakal Nggak Tahu Pak Tadi Waktu Main Petak Umpet Tiba-tiba Sasa Sudah Menghilang Entah Kemana Pak Jawab Dinda Astagfirullah Ucap Ucap Kedua Orang Tuanya Mendengar Jawaban Dari Temannya Sasa Pak Cipto Dan Bunur Langsung Pergi Ke rumah Pak Ustad Untuk Meminta Bantuan Lili Dan Dinda Pun Disuruh Orang Tuanya Sasa Untuk Ikut Menunjukkan Dimana Tempat Mereka Bermain Terakhir Kalinya Assalamualaikum Ucap Pak Cipto Waalaikumsalam Pak Cipto Jawab Pak Ustad Dia Membukakan Pintunya Pak Ustad Tolong Bantu Cari Anak Saya Lagi Pak Sasa Hilang Waktu Mahrib Pak Ustad Pun Mau Untuk Membantu Mencarikan Keberadaan Sasa Yang Ada Di Dalam Kebun Itu Pak Ustad Melihat Seisi Kebun Itu Dengan Mata Batinya Dan Dengan Membacakan Doa Doa Yang Keluar Dari Mulutnya Pak Ustad Terus Menerawang Keberadaan Sasa Kata Pak Ustad Sasa Sedang Dibawa Oleh Bang Sajin Dia Dalam Keadaan Baik-baik Saja Di Sana Dengan Begitu Membuat Kedua Orang Tuanya Sasa Khawatir Dengan Keberadaan Sasa Sedangkan Sasa Adalah Anak Semata Wayangnya Yang Dimanja Disayangnya Mari Pak Bu Kita Duduk Bersilah Dan Berdoa Ucap Pak Ustad Mereka Duduk Di Tengah-tengah Kebun Milik Tetangganya Dengan Berdoa Bersama Yang Beralaskan Daun Pisang Di Kebun Itu Tiba-tiba Beberapa Saat Kemudian Tubuh Sasa Ditemukan Tergeletak Di Tempat Semula Dia Mengumpet Yaitu Tepat Di Samping Kandang Kambing Tetangganya Dengan Keadaan Tubuhnya Yang Kaku Dan Membiru Astagfirullah Sasa Teriak Ibu Nur Tangisnya Pun Pejah Melihat Tubuh Anaknya Yang Kaku Dan Sudah Meninggal Tenang Pak Bu Ayo Kita Bawa Tubuh Sasa Pulang Ke rumah Dia Belum Meninggal Hanya Saja Arwahnya Sedang Berada Di Dalam Alam Lain Ucap Pak Ustadz Sasa Pun Digendong Oleh Pak Cipto Dan Dibawa Pulang Ke rumah Sesampainya Di rumah Bu Nur Menyiapkan Sebuah Tikar Untuk Membaringkan Tubuhnya Sasa Di Setiap Saat Jangan Sampai Putus Supaya Arwah Anak Bapak Ini Bisa Kemeli Ketubuhnya Lagi Ucap Pak Ustadz Pak Cipto Dan Punur Pun Mengangguk Menjawab Pertanyaan Dari Pak Ustadz Pak Ustadz Menyuruh Pak Cipto Dan Punur Untuk Memanggil Tetangga Sekitar Supaya Ikut Mendoakan Sasa Beberapa Tetangganya Datang Untuk Mendoakan Sasa Yang Arwahnya Belum Kemeli Kedua Orang Tuanya Berharap Agar Arwahnya Sasa Bisa Kemeli Ketubuhnya Pak Ustadz Juga Menyuruh Kepada Para Warga Agar Tidak Ada Yang Keluar Saat Mahrib Para Tetangganya Pun Menyetujui Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Ustadz Menurut Pak Ustadz Sasa Akan Dijadikan Tumbal Oleh Desa Sebelah Yang Melakukan Pesukihan Tumbal Itu Dengan Menggunakan Pocong Ireng Yang Biasanya Ditugaskan Untuk Mencari Tumbal Ke Desa Sebelah Pak Ustadz Terus Membacakan Doanya Dengan Diiringi Oleh Warga Yang Lain Pak Cipto Juga Menyiapkan Tanaman Pohon Kelor Di Sekeliling Rumahnya Untuk Mengusir Sosok Mahluk-mahluk Yang Mencoba Mendekati Nur Terus Mendoakan Sosa Setiap Saat Agar Anaknya Bisa Kembali Lagi Raganya Sedangkan Keadaan Sosa Di Alam Lain Dia Dijadikan Budak Oleh Bangsa Jin Yang Ada Di Dalam Hutan Itu Namun Sosa Berada Di Sebuah Rumah Mewah Dan Besar Dia Membantu Membersihkan Rumahnya Menyapu Mengepel Dan Bahkan Mengelap Kaca-kaca Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Wajahnya Sosa Terlihat Pucat Dan Seperti Sudah Meninggal Namun Untungnya Di Rumahnya Masih Tetap Terus Mendoakan Sosa Bahkan Pak Cipto Dan Punur Selalu Bergantian Untuk Menjaga Tubuhnya Sosa Karena Takut Ada Sosok Yang Mencoba Untuk Merasuki Tubuhnya Dan Juga Beberapa Saudaranya Yang Ikut Menjaga Di Rumahnya Pak Cipto Sosa Diperlakukan Dengan Sangat Tidak Baik Di Dalam Bangsa Jin Terkadang Sosa Tidak Diberikan Makan Membuat Dirinya Semakin Memucat Pak Ustadz Setiap Harinya Datang Ke Rumahnya Pak Cipto Untuk Membantu Mengembalikan Arwahnya Sosa Tanpa Berputus Asa Lantunan Ayat-ayat Al-Quran Terus Terdengar Menggema Di Rumahnya Pak Cipto Pak Ustadz Apakah Anak Saya Bisa Kembali Sembuh Tanya Pak Cipto Kita Terus Berdoa Saja Pak Dan Meminta Pertolongan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ucap Pak Ustadz Memang Seseorang Yang Melakukan Pesukihan Dari Desa Sebelah Itu Orangnya Yang Kaya Raya Dan Sudah Menumbalkan Beberapa Orang Yang Berada Di Desa Ini Dengan Meninggalnya Tidak Wajar Ibu Nur Sampai Berhari-hari Tidak Napsu Makan Dan Selalu Menangis Setiap Hari Sampai Kedua Matanya Sembab Apalagi Sudah Tiga Hari Ini Ibu Nur Kurang Tidur Dia Masih Menunggu Kepulangan Arwah Anak Semata Wayangnya Dengan Atas Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Arwahnya Sasa Kembali Lagi Kedalam Tubuhnya Yang Berbaring Kaku Jari-jari Tangannya Sasa Kembali Bergerak Dan Tubuhnya Yang Sebelumnya Membiru Sudah Kembali Lagi Seperti Semula Dengan Perlahan-lahan Sasa Membuka Kedua Matanya Dengan Perlahan-lahan Ibu Nur Dan Pak Jipto Merasa Bersyukur Dengan Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Mengembalikan Arwahnya Sasa Alhamdulillah Ya Allah Ucap Pak Jipto Dan Sasa Bunur Mengambilkan Segelas Air Putih Untuk Minum Sasa Namun Sebelumnya Air Putih Itu Sudah Didoakan Oleh Pak Ustadz Dan Alhamdulillah Sekarang Sasa Sudah Sembuh Kembali Dan Bisa Duduk Seperti Semula Hanya Saja Kata Pak Ustadz Sosok Kuntilanak Yang Menempel Di Dalam Tubuhnya Sasa Waktu Itu Masih Saja Terus Mengikutinya Pak Ustadz Membacakan Doa Untuk Mengusir Sosok Itu Dengan Ayat Ayat Allah Kemudian Tubuhnya Sasa Terus Memperontak Saat Menerima Doa-doa Yang Dibaca Oleh Pak Ustadz Sasa Memuntahkan Sesuatu Dari Dalam Mulutnya Hingga Darah Pun Ikut Keluar Dari Mulutnya Setelah Memuntahkan Sesuatu Akhirnya Sosok Kuntilanak Yang Ada Di Dalam Tubuhnya Sasa Itu Pergi Dan Tidak Pernah Kembali Lagi Kedalam Tubuhnya Sasa Namun Sasa Menjadi Orang Yang Linglung Dan Lebih Sering Melamun Bahkan Jarang Bermain Keluar Rumah Bersama Dengan Teman Temannya Maka Dari Itu Jangan Bantah Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Tua Dan Jangan Menganggap Remeh Tentang Pamali Sasa Yang Sudah Menjadi Korbannya Saat Dia Bermain Waku Mahrib Mahrib Bersama Dengan Teman Temannya Bahkan Sekarang Sasa Menjadi Anak Yang Penurut Kepada Kedua Orang Tuanya Dan Tidak Pernah Membantah Apa Yang Dikatakan Oleh Kedua Orang Tuanya Sedangkan Rumah Kosong Yang Tak Berpenghuni Itu Sangat Angker Dan Selalu Menampakkan Sosok Bagas Dengan Tubuhnya Yang Tergantung Dengan Mata Yang Melotot Dan Lidahnya Menjulur Kedepan Seperti Anjing Yang Menggonggong Tetangga Sambing Rumahnya Pun Setiap Malamnya Selalu Melihat Penampakan Itu Dan Mendengar Suara Tangisan Tangisan Yang Membuat Puluh Kuduk Merinding Ngeri Dan Banyak Orang Yang Kesurupan Jika Melamun Ke Arah Rumah Kosong Itu Maka Dari Itu Pak Ustad Mencoba Untuk Menetralisir Keadaan Rumah Kosong Itu Dan Mengusir Penghuni Penghuni Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Serta Sampai Disini Saya Pamit Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh